Baik pemirsa, kami ajak Anda untuk kembali menyaksikan secara langsung kemeriahan Jakarta Night Festival 2019 di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Kita bergabung bersama Mahathir Muhammad di sana. Ya, Mahathir, acara hiburan apa saja yang saat ini sedang berlangsung di sana? Ya, April, saya buka dulu dengan pantun untuk memperingati ulang tahun kota Jakarta pada malam hari ini. Si alam minum teh anget dan juga cemielannya bareng kacang mete. Malam ini rame banget pada enjoy Jakarta nih kayaknya. Inilah pantun tadi menggambarkan kemeriahan dan juga rangkaian acara di sekitaran Bundaran Hai ini di mana memang pada malam hari ini sudah dimulai dari artis-artis ibu kota yang hari ini berada di belakang saya yaitu panggung utama di Bundaran Hai yang saat ini ada salah satu band ibu kota yaitu Wali yang sedang menghibur warga kota Jakarta di malam hari ini. Dan pastinya malam hari ini masih akan berlangsung hingga tengah malam nanti pukul 12.00 waktu Indonesia Barat di mana masih ada rangkaian-rangkaian acara lainnya yang masih akan dihadirkan yang juga dihimbau untuk warga Jakarta nantinya untuk tetap bisa menjaga keberisian dan juga tetap menjaga anak Anda apabila karena di sini sangat ramai juga, disangat dipadati. Jadi dihimbau untuk warga Jakarta juga menjaga barang bawaan Anda. Namun tadi di pertengahan acara pada pukul 8.30 ini Bapak Anies Waswedan yaitu Gubernur DKI Jakarta sudah menyampaikan sambutannya saat acara dari ulang tahun Jakarta di Bundaran Hai ini di mana Gubernur Anies Waswedan juga memberikan maksud dan tujuannya memberikan sambutan mengapa tema kota Jakarta yaitu pada ulang tahun hari ini itu temanya adalah wajah baru kota Jakarta. Dan bagaimana informasinya berikut laporannya. Wajah baru Jakarta bukan saja soal fisik, wajah baru Jakarta adalah soal mindset, cara berpikir, cara pandang. Izinkan dalam kesempatan ini saya menggariswawahi bahwa yang kita bayangkan sebagai wajah baru Jakarta adalah menghadirkan keadilan, kedaulatan di dalam setiap kebijakan, mengusahakan persatuan, bukan sekedar merayakan keragaman yang memang sudah menjadi keniscayaan. Yang kita lakukan adalah memastikan Jakarta, Lestari, Jakarta terus memberi kebahagiaan bagi generasi kini dan generasi-generasi yang akan datang. Karena itulah kita selalu mendorong keadilan di dalam semua kebijakan mulai dari kebijakan pajak bagi mereka yang berjasa untuk bangsa dan negara sampai dengan kepastian bagi orang tua ketika menyangkut PBDB yang hari-hari ini menjadi perhatian di seluruh Indonesia. Memastikan dukungan kepada masyarakat yang marginal agar mereka bisa hidup dengan baik mendapatkan kesempatan yang layak bagi semuanya. Mengenai acara pada malam hari ini, memang walaupun HUT Jakarta dirayakan di Jalan Sudirman hingga M.H. Tamrin, ini memang pada esok hari ini juga tetap akan ada Car Free Day. Jadi para warga Jakarta yang esok hari masih akan berolahraga, Anda masih bisa menikmati esok hari yaitu Car Free Day di sekitaran Bundan H.I. juga. Dan meski begitu, saya akan berbicara sedikit mengenai pengamanan yang disiagakan di sekitaran Bundan H.I. Di mana kurang lebih 1.050, Sabtual PP bersama juga dengan kepolisian kurang lebih 600 personil telah mengamankan sekitaran Bundan H.I. Di mana warga Jakarta pun dapat terlihat di belakang kami dan sekitaran kami ini sangat menikmati dan juga sangat enjoy sekali dengan rangkaian-rangka acara yang dihadirkan di ulang tahun Kota Jakarta pada malam hari ini. Meski begitu, himbawan terus disampaikan oleh pihak kepolisian untuk warga Kota Jakarta yang malam hari ini masih akan pulang nantinya untuk berhati-hati dan mengikuti arahan dari petugas dan juga pastinya untuk bisa juga berhati-hati dan juga mengikuti rambut-rambut lintas karena ketika Anda pulang pada malam hari ini, Anda harus tetap fokus karena kan acara ini masih akan berlangsung hingga 12 malam nanti. April. Ya, terima kasih Mahathir Muhammad melaporkan langsung dari Bundaran Hotel Indonesia.